Oke nomor 16 yang ditanya diagnosisnya apa nih? Anak 7 tahun QIGD, nyeri banget nih lututnya, dari anamnesis ternyata pasien, ini anak-anak ya sering mengalami hal serupa dan setiap luka, usianya 7 tahun. Perdarahannya lama, berhenti, dia bilang baru 2 tahun yang lalu, berarti nggak dari bayi, dari sejak usia 5 tahun. Nah ternyata dia bilang, pasien, eh pamannya juga kayak gitu. Oke ya, berarti dia ada riwayat laki-laki nih ya. Oke berarti ini kita pikirin ke orang hemophilia, dan ternyata benar ya, clothing time yang memanjang, khususnya APTT-nya, di mana peks apin ya, peks apin, berarti intrinsic 8, 9, 11, 12 ya, artinya dia betul, ini adalah hemophilia, ya. Hemophilia yang tipe berapa kali ini? Yang tipe? Betul, sedang. Karena kalau berat, pasti dari bayi dan perdarahan spontan, ini cuma hematrosis doang, spontan. Jadi yang sedang. Kalau ringan, nggak ada, nggak ada spontan. Jadi dia cuma ada perdarahan, yang lama berhenti kalau ada trauma. Jadi dia nggak ada hematrosis gitu. Ini kan ada, dia tanpa dari bayi trauma nih. Berarti ini hematrosis, spontan ya. Oke. Nomor 17, yang ditanya, jenis transfusi yang paling tepat apa? Dia bilang di sini Ristocetin terganggu. Oke, kalau udah ada Ristocetin, langsung nih diagnosis apa, guys? Nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai dibaca lagi soalnya. Kalau ada Ristocetin, pasti diagnosisnya adalah? Adalah apa? Betul. Von Wilbrand disease. Nah, kalau Von Wilbrand disease, kita obatnya bisa dua. Bisa kita berikan ADH atau Desmospresin, ya. Dia sebagai pemicu sekresi dari VWF, ya. Atau kita bisa berikan apa? Krayopresipitat. Di mana krayopresipitat ada semua faktor, termasuk faktor VWF, gitu. Jadi kita berikan krayopresipitat, gitu. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Yang ditanya, diagnosis yang paling tepat apa? Ya, ini nomor 18. Oke. Nah, diagnosis yang paling tepat apa? Dia bilang di sini, anak masih 2 tahun, ya. Dia punya luka, sulit sembuh. Kakak laki-laki kayak gitu juga, ya. Ternyata dia bilang PT normal APTT-nya memanjang. Oke, berarti APTT faktor intrinsik, nih. Intrinsik berarti 8, 9, 11, 12 lagi. Ternyata yang dia kurang ini faktor 8. Kalau faktor 8, hemofilia A. Betul, ya. Kalau B, hemofilia 9. Kalau C, 11. Nomor 19 yang ditanya, etiologinya apa, nih? Nyonya 20 tahun. Dia bilang di sini mimisan, ya. Mimisan udah 30 menit, ya. Terus dibilang, keluhannya sama. Perdarahannya berhenti dengan penekanan, ya. Terus dibilang dia ada muda memar. Sebelumnya dia ada demam, oke, ya. Berarti dia ada riwayat infeksi, nih, ya. Dia ada riwayat infeksi, tapi sekarang sudah sembuh. Sekarang kakinya ada ekimosis, ya. Atau peteki atau purpura, ya. Kita lihat di sini, leukositnya normal, ya. Terus dilihat, trombositnya rendah banget. Kurang dari 150 ribu. Berarti kalian pikirin ini apa? Diagnosisnya? Kalau dia ada riwayat infeksi, sekarang sudah sembuh. Dan trombositnya sekarang rendah banget. Ini adalah ITP, ya. Nah, di mana ITP ini? Berarti dia ada destruksi, apa? Platelet atau trombosit yang diakibatkan oleh auto-autoimum. Betul, pintar, ya. Yang D, ya. Oke, sampai situ ada yang mau tanya dulu tentang koagulasi. Sebelum kita ke materi terakhir kita, yaitu keganasan. Dia mau tanya, guys. Dia mau tanya, dia mau tanya. Oke. Oke, ada yang mau tanya ya. Oke, jelas. Berarti kita lanjut ke materi keganasan ya. Leukemia. Nah, sekarang leukemia di slide ini yang kalian cukup hafalkan ya, pahami ya. Cuman dua. Akut atau kroniknya yang lain, nggak usah diapalin ya. Yang lain nanti aku jelasin di slide masing-masing. Nah, kalau akut ya, leukemia akut sama leukemia kronik ya. Kalau leukemia yang akut, ini tandanya ya, sel belasnya dia itu lebih dari 20 persen ya. Kalau kronik, itu sel belasnya dia kurang dari 20 persen ya. Ini lebih dari sama dengan. Oke, nah maksudnya sel belas, sel belas adalah sel yang masih imatur, yang masih baru dibentuk gitu ya. Dari sum-sum tulang setelah dia baru dibentuk, masih dalam bentuk belas, ya berarti kan masih akut ya. Jadi, kita membedakan leukemia akut sama leukemia kronik, itu hanya dari sel belas ya. Jadi, kita nggak membedakan dari durasi waktu maupun usia. Oke, sampai sini itu dulu yang kalian pahamin ya. Oke. Nah. Oke. Ini ada yang mau tanya. Oke, mau konfirmasi. Jadi, tadi cryoprecipitat itu untuk semua gangguan faktor intrinsik atau kecuali faktor 9. Terima kasih. Iya, betul. Jadi, gini. Nih, cryoprecipitat ini bisa untuk semuanya. Ya, kecuali faktor 9. Karena faktor 9 dia nggak punya. Gitu. Ini cryo juga bisa. Ya, bisa buat von Wilbrand factor. Ya, bisa juga untuk von Wilbrand factor. Pokoknya semua faktor deh. Kecuali faktor 9. Kalau FFP, Fresh Frozen Plasma, ini dia boleh buat semua faktor. Karena dia ada. Gitu. Ya. Tapi kan, first line-nya adalah cryo dulu. Tapi kalau ternyata nggak ada di cryo, yaitu faktor 9 nggak ada, barulah kita kasih FFP. Jadi, satu-satunya yang diberikan FFP ini adalah cuma faktor 9 atau hemofilia B. Gitu. Oke. Sama-sama. Oke. Kalau ada yang masih belum paham atau belum jelas, boleh banget ya tanya ya. Oke. Kita lanjut ya ke leukemia ya. Jadi, tadi leukemia cuma ini doang ya. Cell blast-nya doang dari slide ini yang perlu kalian avali. Nah, terus kalau kalian lihat dari lab-nya ya, untuk gold standard-nya adalah kalian bisa aspirasi sum-sum tulang. Jadi, kalau ditanya, untuk gold standard pemeriksaan penunjangnya apa? Ya, kita bone marrow aspiration mau lihat jumlah dari cell-cell blast gitu ya. Tapi kalau ditanya untuk pemeriksaan awal yang bisa dilakukan, nah, udah-udah kita bisa lakukan hapusan darah tepi atau morfologi darah tepi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu AML ya. Acute Myeloid Leukemia ya. Nah, di mana namanya juga akut. Ya udah, berarti pertama ya dia karena akut, berarti cell blast-nya pastinya lebih dari 20 persen gitu dong ya. Cell blast, cell blast-nya mana ya? Myeloid. Ya udah, berarti cell myeloblast dia lebih dari sama dengan 20 persen gitu ya. Yang kedua ya, yang kedua adalah dia kalau akut Myeloid Leukemia, namanya juga Myeloblast ya. Jadi, gini, kalau M ya, M nih ya, ini cara ngafal gampangnya aja sih sebenarnya ya. M ini terjadinya pada M juga nih ya, alias pada orang mature ya, alias pada orang dewasa gitu ya. Jadi, lebih sering ini ditemukan pada orang dewasa. Bisa nggak pada anak-anak? Bisa juga, tapi secara prevalensi ya, ditemukan lebih banyak dewasa. Oke? Nah, terus selanjutnya, karena M, Myeloid, makanya kalau kita cek Myelo, sebentar, kalau kita cek Myelo peroksidase, kita cek Myelo peroksidase ya, peroksidase ya, pasti dia bakalan positif. Kenapa? Ya, karena ini cell Myeloid gitu ya. Jadi, kalau kita cek Myelo peroksidase, kita oksidase itu cell Myeloidnya ya, dia bakalan positif. Karena emang betul itu adalah cell Myeloid. Gitu loh guys ya. Dan yang terakhir adalah ya, dia adanya aurode ya, aurode. Oke, jadi ngafalnya gampang gini, aku malu aurodeku gitu ya, A, M, L. Aku malu aur, aurodeku ya. Aurode itu gimana sih? Ini ya, cell yang besar ya. Jadi, diantara eritrosit-eritrosit, tiba-tiba ada cell yang besar, dengan nukleus yang sangat besar, dan ada batangnya di ujungnya. Ini adalah aurode ya. Jadi, ingat gampangnya, A, M, L. yang pertama, cell blast-nya, yaitu Myelo blast-nya, lebih dari sama dengan 20 persen, dia pada orang dewasa, Myelo peroksidase-nya positif, dan dia ada aurode ya. Kalau ini kurang khas nih ya, karena leukemia kutis bisa terjadi pada leukemia jenis manapun. Karena intinya leukemia kan sel keganasan, di mana dia bakal invasif kan, kemana-mana. Kalau dia ke kulit, jadi leukemia kutis. Kalau dia ke gusi, jadi hiperplasia gingiva. Oke, nah ini sekarang A, L, L. A, L, L. Acute lymphoblastik leukemia. Jadi, kalau yang ini, sama nih karena dia akut, yaudah berarti yang pertama, cell blast-nya dia nih, dia bakal lebih dari sama dengan 20 persen. Tapi blast apa? Lympho blast gitu. Yang kedua, kalau tadi terjadinya sering pada orang dewasa, mature, kalau ini seringnya terjadi pada anak-anak. Ingatnya gimana? A, L, L, ya all children gitu ya. All children, ya banyak anak-anak gitu kan. Wah, all children gitu ya. Semua, semua anak-anak gitu. Bukan banyak sih. Semua anak-anak gitu ya. All children gitu ya. Jadi, anak-anak gitu ya. Yang ketiga, ya pastinya kalau kita cek mieloperoxidase-nya, ya pasti negatif. Dan kalau kita cek adanya aurot, dia nggak ada gitu. Tinggal kebalikan-balikannya aja guys ya. Gampang ya. Dan kalau kita cek morfologi darah tepi, ya dia penuh dengan cell lymphoblast. Cell lymphoblast tuh ya. Yang bulat-bulat gede ini ya. Ini cell lymphoblast ya. Yang gede dan penuh ini ya. Ini adalah cell lymphoblast. Nah, kalau si ALL ini kan seringnya pada children, pada anak-anak. Nah, dimana kalau pada anak-anak, si apa namanya, epiphysis-nya ini belum menutup. Jadi, kalau bayangin nih, kalau misalnya dia invasi ke si epiphysis, eh, ke epiphysis, ke tulang. Nah, otomatis ya, dia bakalan jadi nyeri tulang gitu. Ya, nyeri gitu ya. Nah, sekarang CML ya. Kalau CML ya, kronik myeloid leukemia. Pertama, dia kronik. Kalau kronik, pastinya cellblast-nya dia kurang dari 20%. Ya, myeloblast kan myeloid ya. Myeloblast-nya dia kurang dari 20%. Nah, yang kedua, dia ini walaupun kronik lebih sering pada dewasa, tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi pada anak. Di RSM banyak banget tuh. CML, CLL pada anak gitu ya. Nah, yang kedua ya, dia ini kalau CML, kalian ingatnya gini, cerita malamku di God Philadelphia. Ya, cerita malamku di God Philadelphia. Artinya ya, dia ini kalau CML, dia ini ada malam ya. Jadi, cerita di pasar malam, di God Philadelphia. Nah, maksudnya pasar malam gimana? Kalau CML ini, ada segala jenis cell nih ya, kalau kalian lakukan hapusan darah tepi. Ada Lymphoblast-nya ya, ada Neutrophil, ada Basophil, ada Eosinophil ya, jadi semua jenis cell nih ada gitu ya. Ada Basophil ya, pokoknya semuanya ada deh. Ya, jadi kita sebut sebagai pasar malam ya, cerita malamku ya. Yang ketiga, God Arthritis. Nah, kenapa ada God Arthritis? Nah, ini sampai sekarang belum jelas nih, patofisiologinya ya. Tapi, ditemukan bahwa kalau chronic myeloid leukemia ini, ternyata si cell-cellnya ini ya mudah lisis, di mana cell itu ada asam uratnya ya. Jadi, ada uratnya, Euramic Acid-nya. Nah, jadi kalau dia mudah lisis, sehingga asam urat rumpuk di tubuh, sehingga jadi gold gitu ya. Jadi, gold. Jadi, kita tadi lihat ya, cerita malamku di pasar malam, di God Philadelphia. Maksudnya Philadelphia apa? Jadi, ada kromosom Philadelphia. Ya, ini adalah translokasi kromosomnya. Jadi, yang keempat, ini ada kromosom Philadelphia. Gitu ya. Jadi, ingatnya, gampangnya adalah, cerita malamku di God Philadelphia. Ya, jadi dia udah capek-capek nih, ke Amerika, udah nyempi Philadelphia. Eh, malah kecebur di God. Gitu ya, malam-malam. Ya, oke. Yang akhir adalah CLL, ya. Kronik Lymphocytic Leukemia. Ya, ini yang pertama ya, karena kronik, maka sel blast-nya, ya, sel lymphoblast-nya, kurang dari 20%. Ya, yang kedua, ini khasnya ada smudge atau basket cell. Nah, ini ya, smudge atau basket cell nih ya, bentuknya nih kayak smudge. Kayak tomat, kalian bejek gitu ya, jadi smudge gitu ya. Ya, oke. Nah, terus ya, kalau CLL ini bisa terjadi pada anak, pada dewasa juga gitu, walaupun lebih sering dewasa. Ya, jadi ingatnya, kalau CLL itu doang yang diingat, ya, cerita lalu ku semu. Ya, nah, cerita lalu ku semu, alias smudge. Ya, jadi cerita lalu ku smudge cell atau basket cell. Ya, jadi kesimpulannya adalah, ya, kalau si AML, aku malu aurotku. Kalau CLL, cerita malam di God Philadelphia. ALL, aku linu-linu nyeri tulang. CLL, cerita lalu ku semu. Ya, untuk tata laksana, nggak usah dipikirin, karena ini SKDI 2, langsung aja rujuk, lepas, ya. Nyakit dalam. Oke, nah, ini yang terakhir adalah limfoma. Jadi, kalau limfoma, ya, kalian ngafalinnya, nggak usah ribet nih, kan dia keganasan, ya. Jadi, untuk antara khas, intinya dia cuma, kayak demam-demam prong, badan turun, keringet malam, gitu, ya. Tapi dia ada dua tipe. Ada Hodgkin, ada non-Hodgkin. Kalau Hodgkin, ya, ngefalinnya yang Hodgkin aja nih. Dia satu, bahaya, ya, sama O, EBV, sama OI. Maksudnya apa tuh? Jadi, kalau Hodgkin, dia itu, ada pembesaran limfanya, ya, pembesaran KGB, satu. Misalnya, di sini doang nih, ya, misalnya di sini doang, atau di aksila doang, ya. Tapi bahaya, maksudnya bahaya adalah dia kontagi, dia menyembakkan nodus, ya. Penyebab utamanya adalah EBV, ya, dan dia sering terjadi pada dewasa. Dan kalau kalian lihat, kalian lakukan hapusan darah tepi, kalian bisa nemuin OI, ya. OI ini, jadi lihat, ya, kayak mata burung hantu, tuh, ya, kalau kalian lihatnya dari samping, nih, kayak gini. Nih, ini hidungnya, ini bibirnya, ya. Mata burung hantu, disebut sebagai Ritz-Tinberg cell, ya. Jadi, cell Ritz-Tinberg, ya. Jadi, empat yang perlu dihafalin di Hodgkin. Satu, bahaya, eh, kalau non-in, ya, udah kebalikannya. Kalau ini satu, ini multiple. Kalau Hodgkin bahaya, ini tidak bahaya. Gitu doang, ya. Kalau ini EBV, ini paling tau imun, tapi dia juga virus yang paling sering menyebabkan juga EBV, sama, ya. Terus, dia, kalau non-Hodgkin, dia nggak ada OI atau Ritz-Tinberg cell. Udah gitu doang. Nggak hafalnya gampang. Jadi, nggak usah dibikin susah, ya. Oke, ya. Nah, kalau non-Hodgkin, ada beberapa jenis, nih, ya, yang paling sering ditanya di buku MPPD adalah Burkid Lymphoma, karena dia khas, ya. Jadi, dia ada nyeri abdomen hebat, mirip APP, nih, ya, atau intususepsi, ya. Nah, kalau non-Hodgkin, gold standardnya sama tadi, ya, histopea, sebenarnya non-Hodgkin juga, tapi kalau kalian lihat, ya, untuk non-Hodgkin, jenis Burkid Lymphoma, ya, pas kalian lihat, ini histopeanya, dia seperti, kalian melihat, ya, di atas bukit, seperti kalian lihat starry sky, ya. Jadi, kalian seperti melihat starry sky, ya. Sky full of stars, ya, dari atas bukit, gitu, ya. Jadi, kalau kalian melihat sky full of stars, dari atas bukit, ya, nah, ini berarti Burkid Lymphoma, tuh, ya, ini kayak sky full of stars, tuh, ya, ini kayak bintang-bintangnya gitu, kan, guys, ya. Oke, jadi sky full of stars, ya. Dan biasanya Burkid Lymphoma ada informitas, nih, ya, di bagian tulang wajahnya, ya. Oke, nomor 20, yang ditanya di diagnosisnya. Apa nih di diagnosisnya? Nah, Ibu, 29 tahun, ya, udah 3 kali partus, ya, terus dia bilang dia lebam-lebam, ya, terus udah gitu, sebelumnya nggak pernah kayak gini, ya. Terus ternyata pas dicek, ya, HB-nya rendah, ya, leukositnya tinggi, ya, berarti ada infeksi, nih. Trombositnya rendah, dan D-dimer-nya tinggi. Waduh, kalau udah di-dimer, langsunglah kita pikirin di-dimer, langsung di-dic, ya. Berarti darahnya kental, nih, guys, ya. Nah, yaudah, akurat dari infeksi partus, ya. Oke, berarti ini D-ic. Nama lain D-ic ini adalah konsumtif, ya, konsumtif koagulopati, ya. Jadi dia, karena dia konsumtif koagulopati, maksudnya dia kelainan dari semua faktor koagulasi, dan juga hemostasis, baik primer maupun sekunder, ya. Nomor 21, diagnosisnya apa? Nah, ada gambar gini, kalian nggak usah baca, nih, soalnya enak, ya. Bonus ini adalah, apa, nih? OI. Nah, kalau OI gini, berarti apa? Kalau OI, OI udah pasti adalah Hodgkin, ya. Satu bahaya, ya, kan. EBV OI, ya. Orid Stinberg Cell, ya. Dua-dua diagnosisnya apa, nih? Masih anak-anak, ya. Terus ternyata dia ada perdaraan pada gusi. Pas dicek, HB-nya rendah bener, ya. Terus trombositnya rendah. Nah, tapi leukositnya tinggi. Nah, tadi, ya, kalau kalian temuin leukosit yang tinggi banget, tapi HB dan trombositnya rendah banget, berarti dia ada hiperproliferasi dari leukosit, sehingga nggak ada tempat lagi buat hemoglobin dan trombositnya, ya. Pas kita cek, berarti ini adalah khas leukemia, ya. Nah, pas kita cek, ternyata cellblast, ya, linfoblastnya 25%. Oke, lebih dari sama dengan 20%. Berarti ini akut dan linfoblast. Berarti linfoblast, ya, atau linfositik, ya. Linfoblasti kleukimia. Ya, yang mana? Yang D, betul. Eh, kok yang D? Kok yang D sih? Belum pada jawab, ya. Yang akut linfoblasti kleukimia, ya. Yang C, ya, guys. Ya, betul. Ingat aja, kan, kalau anak, ya, All Children, gitu juga, ya. All Children, gitu, ya. Oke. Nomor 23, diagnosisnya apa, nih, ya? Dia ini, ibu-ibu udah 65 tahun, ya. Dia lemes udah 2 bulan, oke. Terus pas dicek, dia nggak ada demam, ya, nggak ada keringet malam, nggak ada penurunan berat badan, ya. Pas dicek, ternyata, ya, dia limfositosis dengan limfositnya matur, nih, ya. Dominannya matur, gitu, ya. Kalau matur dominan berarti kronik, nih, ya. Bukan blast, ya. Terus ada smudge cell, yaudah. Berarti cerita, ya gimana? Cerita laluku sesemu, ya. Smudge cell, ya. Berarti C, L, L yang A. Betul, bentar. 24. Nah, ini ada aurot, nih, langsung, nih. Kalau ada aurot, gimana? Nggak usah dibaca soalnya. Aku malu aurotku. Nah, berarti aku malu aurotku gimana? A, M, A, M, L. Ya, berarti yang kronik coret dulu, nih, ya. A, M, L yang A. Ya, paham, ya? Nomor 25, diagnosisnya apa, nih? Ada starry sky, ya. Starry night. Berarti kita melihat sky full of stars dari atas. Dari atas burkir. Betul, pintar, ya. Ini adalah salah satu tipe dari non-Hodgkin lymphoma. Eh, Hodgkin, ini gimana, sih? Hodgkin, ya. Hodgkin. Hodgkin lymphoma. Ya, ini ada materi tambahan yang aku tambahin, ya. Ini adalah tumor tulang, ya. Jadi, ini masih tentang keganasan juga. Ya, kalian lihat di sini. Kalau corn drosarcoma, biasanya pada orang tua, ya. Dia bentuknya kayak popcorn, ya. Jadi, ingat kalau corn, ya, corn, ya. Corn drosarcoma, popcorn, ya. Nah, kalau osteosarcoma, seringnya pada anak dan remaja yang aktif justru, ya. Ya, misalnya atlet, gitu. Tiba-tiba dia nyeri, nggak bisa jalan. Pas dicek, dia osteosarcoma. Nah, khasnya dia ada cotman triangle, ya, cotman triangle, sama sunburst effect, ya. Jadi, kayak ada matahari yang lagi, tuh, ya, yang lagi terbit, ya. Sunburst sama cotman. Kalau e-wings sarkoman, nah, ini kayak wings, ya. Kayak onion wings, ya. Onion rings, ya. Jadi, kayak bawang, gitu, ya. Jadi, kayak potongan bawang, tuh, ya. Kayak potongan bawang. Ya, dia biasanya pada anak-anak juga, ya. Jadi, ingatnya, ngefalnya, kalau osteosarcoma, ini kan kayak matahari, nih, O. Ya, berarti dia sunburst appearance. Kalau si corn drosarcoma, corn, berarti popcorn, ya. Kalau e-wings, ya, dia suka makan bawang, ya. Jadi, kayak bawang, ya. Oke. Nah, satu lagi, MM, nih, ya, multiple myeloma, ya. Sering khas banget, nih, ya. Jadi, kalau multiple myeloma, kalian ingat old crap, ya. Jadi, dia sering muncul pada yang orang tua. Biasanya paling sering pada wanita, tapi laki-laki juga bisa, ya. Nah, old biasanya di atas 60 tahun, ya. Terus, dia bisa ada hiperkalsium, ada gangguan renal, ya. Biasanya ada acute kidney injury, ya. Oreum creatinine meningkat, ya, mendadak. Terus, dia ada anemia, dan khasnya ada bone lithic lesion. Nah, kalau kalian lihat di sini, MM ini karena keganasan CLB, ya. Yang dia hiperproliferasi. Nah, CLB-nya pecah, ya. Dia memproduksi, ya, si protein M, gitu, ya. Immunoglobulin protein M. Protein M itu gambarannya gimana, sih? Protein M itu, jadi nanti kalau kalian lihat, ya, dari proses proteinnya, nah, itu kayak M, kayak gini, gitu, ya. Di mana ini albumin, yang ini globulin, gitu. Jadi, albumin lebih tinggi daripada globulin, tapi dua-duanya tinggi, gitu, ya. Dan kalau bone lithic lesion, gambarannya adalah nanti dia, jadi dia karena bone lithic lesion, dia fraktur, gitu, loh, ya. Jadi, dia fraktur patologis. Jadi, dia tiba-tiba kok patah tulang, gitu, ya. Tiba-tiba, biasanya di vertebra, tuh, ya. Tiba-tiba dia bongkong, atau misalnya di kaki, dia tiba-tiba nggak bisa jalan karena ada fraktur. Padahal nggak ada riwayat trauma, ya, disertai dengan hiperkalsemia, acute kidney injury, anemia, dan dia udah tua. Pikirinlah, ini M, 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 ya. Oke. Soal bonus, ya, jadi kalau kalian lihat, nih, ini udah tua, nih, ya. Di atas 60 tahun, nyeri punggung. Ya udah, ya, berarti ini ada bone, ya. Berarti fraktur, nih, ya. Terus pas dicek, ternyata dia ada peningkatan creatinine dan GFR. Yaudah, berarti dia ada acute kidney injury, ya, renal, ya. Terus ternyata dia fraktur kompresi, nah, terus didapatkan protein Benz-Jones pada urin. Ini khas banget, ya. Jadi, protein M itu kalau dibuang lewat urin, namanya protein Benz-Jones, ya. Terus ternyata dia ada proliferasi sel B monoclonal, ya. Sel plasma atau sel B monoclonal. Berarti ini adalah M, M, ya. M, ya, loma, multiple, ya, atau multiple, nih, M, ya, loma. Oke, Alhamdulillah. Selesai juga. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya atau masih belum jelas? Atau apa namanya? Masih bingung? Boleh banget, ya, nanya, ya. Oke. Oke, bagus pertanyaannya. Anemia pada multiple myeloma yang mana? Nah, itu multiple myeloma itu masuk ke penyakit kronik, ya. Jadi, anemia penyakit kronik, ya. Jadi, kalau awal-awal dia bakal normositi, ya. Tapi, nanti lama-kelamaan dia bisa mikrositik, gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya, guys. Oh. Oh.